Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang ya di channel saya Dan di video kali ini kita bakalan menuju ke sebuah easter egg coy Jadi easter eggnya ini sebenernya udah lama banget kayaknya Tapi baru terkuak sekarang gitu Nah jadi dimana easter eggnya langsung aja kita cari ya Disini kita bakalan pilih dulu mapnya yaitu ada di map Sulawesi yaitu di map Palopo menuju ke Palu Langsung aja kita gasin coy Oke sekarang kita udah ada di map Palopo ya Dan lokasinya nanti ada di map Palopo juga Jadi nggak usah jauh-jauh nyebrang wading map gitu coy Dan lokasinya itu ada di ujung map yaitu ada di sini Ya di sini main jauh ya Tapi yaudah nggak papa kita akan jalan kesana sambil ngomong-ngomong kayak gini Waduhnya udah nabrak innova aja tiba-tiba ya Tapi yaudah mudah amat kita jalan aja Di sini saya pakai BISJEBUS5SDD ya ini dari KPprojectmark gitu Statusnya free Jadi kalian bisa langsung aja download linknya ada di deskripsi ya Dan klivernya dari belah-belah juga ada linknya di deskripsi gitu coy Terus Jadi easter egg yang kalian ini adalah easter egg Bukan easter egg sekarang ini Tapi kayak misi tersembunyi buat mencari sebuah tempat Jadi di sini ada tempat kuliner gitu Rumah makan yang khas daerah masing-masing gitu Dan yang di sini itu khas daerah Palopo gitu Nah jadi kayak gimana bentukannya langsung aja kita akan cari ya Jadi kalian wajib tonton video ini sampai akhir gitu coy Oke kita lanjut jalan lagi Nah di depan sini ini kan mentok ya Kita belok ke sebelah kiri Pokoknya kita ikuti aja terus GPSnya gitu Jangan sampai keluar dari GPS Nanti kalau kalian keluar dari GPS Kalian bingung sendiri gitu Mending kalian ngikut aja coy Tapi di sini masih jauh banget ya Jadi yaudah kita jalan-jalan aja Buset nge-lag coy Oke di sini kita oleng-oleng pakai bis SDD Agak nggak ngotak sebenarnya Tapi yaudah Oke ini ada truk tanky dia ngeblong woy Oke kita akan coba Nah ini nggak berhasil ini Buset-buset Buset maksap buanget Waduh Ini kita sampai nyundul muling coy Mobil istrik muning ini kita malah tabrak ya Oke kita lanjut lagi Butuh amat nabrak sedikit Ini wajib bis kita udah mulai penyok sedikit-sedikit Tapi karena tadi udah nabrak Jadi yaudahlah ya Gak apa-apa kita nabrakin aja terus gitu Sekalian ya Karena nanti sama aja kita perbaiki gitu Karena kita pakai bis SDD Jadi nggak bisa terlalu kenceng ya Jadi yaudah kita nikmatin aja terus perjalanannya Kalau kalian mau lebih cepat ya Bisa di skip aja gitu ya Pasti juga gue senonton video saya yang lama ini ya Silahkan di skip aja gitu coy Kalau males nonton video saya ya Kalau nggak males ya silahkan nonton sampai akhir gitu Wais buset ini nggak bisa Nyalip ditanjakan gitu ya Karena ini bis SDD gitu Yang berat banget woy Ini Nyalip di tikungan Jangan ditiru di rumah ya Adik-adik Ini tidak mendidik sama sekali Sip Tapi masih aman ya Ini jauh banget woy Gak sampai-sampai dari tadi Masih jauh Ini kita baru dapet setengah aja Jalannya dan jalannya terus Menanjak atau naik terus gitu Sip Jauh banget ya Oke Ini ada kesempatan buat kita ngeblom Kita langsung blom aja Woh hampir aja Hampir cerita serempetan Sama bis Doa ibu Terus tuh Eh doa ibu ya kayaknya ya Doa mertua Doa mertua Doa mertua gitu Emang unik-unik ya Nama bis di buset Nggak ada di dunia nyata Kecuali di buset versi Satu gitu P yang di dunia nyata coy Tapi semenjak Udah versi 2.9 ke atas itu Nama PON itu Unik-unik semua woy Nggak liat ada Prok disitu woy Oke kayak gini masih jalan terus ya Nanti kalau ada jalan pintas Kita lewat jalan pintas aja Karena Lebih cepet gitu Kalau kayak gini Kelamanya Bilog-bilog terus Weh Weh Hampir aja Kita Nabrak lagi ya Oke disini ada kesempatan buat mengeblong Kita langsung gasin coy Oke Mantap banget ya Ini langsung aja Ini agak ngedrip-drip dikit Nggak apa-apa lah ya Nah disini ada jalan pintas Kita langsung aja lewat sini Oke ini bis kita bakalan terbang Siapa yang siapa yang saya ditanya Najib B5 terbang coy Oke Ya mantep banget ya Ini udah berhasil Langsung lagi Gue akan langsung Waduh Oke bisa dong Bisa dong Bisa dong Ya Niatnya mau cepet ya Tapi malah tidur disini Weh Ya nyasanya Saya bakalan direct dulu Gue saat ini Directnya jauh banget Weh Dari depan Pomp bensin sini loh ya Kita ngulang lagi Lewatin ini Waduh Waduh Yaudah lah ya Saya percepat aja bidunya Biar nggak terlalu lama Sampai tempat yang Kita guling tadi Gitu Ya akhirnya kita berhasil ya Melewati Dua jembatan terbang tadi Dan saya udah direct dua kali Jadi saya tadi Terguling dua kali ya Dan jadinya direct dua kali coy Oke Oke Ini kita udah hampir sampai Kita pelan-pelan dulu Nggak pelan-pelan Kita kebablasan dikit ya Jadi setelah kalian Kalau lewat jalan belas tadi Kalian Jalan dikit ke depan Terus sebelum luar ding map Kan depan ini udah luar ding map ya Disini ada sebuah jalan yang Mengarah ke sebuah rumah coy Disana Jadi kita akan menuju ke sana Jadi kita belok ke sebelah kiri Disini ya Ini santai aja Jalannya lebar Jadi Kendaraan apapun bisa masuk gitu Oke Langsung aja kita parkirin Di sebelah sininya aja Ya kita turun disini Kita bersama Lord Bayu gitu Disini kita pakai B168 Yang tadi udah saya review Dikit-dikit gitu Nah disini Adalah easter eggnya coy Jelajah kuliner Nusantara Satu dari tiga Jadi ini masih Ketemu satu gitu ya Dan masih ada dua warung lagi Atau rumah makan lagi Yang belum Tertemukan Ditemukan gitu Disini ada warung pacu Kas palopo gitu Ini bacanya pacu Atau pako Saya gak tau Tapi kalau Saya lihat di google tadi Pacu itu adalah Makanan Kas palopo Yang bahannya itu Dari ikan mentah Tapi Ditambai Bumbu-bumbu Yang banyak banget gitu coy Jadi Bentukan makanya juga kayak gini Kalau kalian bisa Kalau kalian mau lihat Kalian bisa langsung aja Cek di google gitu Atau Saya kasih Gambarnya nanti mungkin Di video kali ini ya Dan Kalau kalian tau Tempatnya Yang ada kayak gini lagi Yang ada jelajah kuliner Nusantara Di bagian Mabusit Yang bagian yang lain Kalian bisa langsung aja Komentar di bawah Itu coy Dan ya Kalau kalian gak Mau komentar di bawah Bisa langsung aja DM di IG saya Di app WNV Nah gitu Dan yaudah Segitu aja Udah tempat unik Lokasi unik Atau Mod unik Yang bisa saya bahas Di video Silahkan komentar aja Di bawah Nanti saya baca Dan ya Segitu aja Like kalau suka Dislike kalau gak suka Dan terserah Mau subrek Atau enggak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax